Intro Saudara-saudara sekalian, umat Kuskupan Mangkal Pinang, saya akan membacakan sedikit himbawan berkaitan dengan perayaan Natal dan Tahun Baru. Sudah sejak awal tahun ini kita menghadapi pandemi COVID-19 dan belum seperti yang kita harapkan, penyebaran virus COVID-19 ternyata masih terus berlangsung, bahkan akhir-akhir ini cenderung meningkat. Sementara itu dalam waktu yang tidak lama lagi, kita akan merayakan hari kelahiran Tuhan kita sebagai manusia Natal dan Tahun Baru. Maka saya ingin menyampaikan sejumlah himbawan sebagai berikut. Pertama, secara umum perayaan Ekarisi di paroki-paroki hendaknya dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengikuti protokol kesehatan secara seksama, sambil mengikuti perkembangan terbaru berkaitan dengan kebijakan dari pemerintah, pusat maupun daerah. Khusus untuk perayaan Natal dan Tahun Baru, kewaspadaan perlu ditingkatkan lebih mengingat kemungkinan bahwa banyak umat ingin mengikuti perayaan Natal di gereja. Perlu ada pengaturan yang tegas tentang jumlah peserta perayaan dan hendaknya diupayakan agar tidak ada kerumunan baik sebelum maupun setelah perayaan Ekaristi. Mereka yang sedang tidak sehat, flu, demam, batuk, pilek, dan lain sebagainya sebaiknya mengikuti Ekaristi dari rumah. Kedua, seperti pada hari-hari minggu selama ini untuk perayaan Natal dan Tahun Baru, juga akan ada perayaan Ekaristi yang disiarkan secara live streaming, entah dari kapel Koskupan atau dari salah satu gereja paroki. Ketiga, berkaitan dengan perayaan Natal maupun Tahun Baru, sebaiknya kita tidak mengadakan acara open house yang memungkinkan terjadinya berkumpulnya banyak orang. selamat menikmati. Selamat menikmati.